Intro 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 Kembali lagi nih Di PPP siaran Pegeng ngelawan Alam Bersama kita Bel Sepertinya kita lebih menguasai disini Dan lebih cocok Kita ketimbang coki dan muslim Wah wah Bunyi hujan Di atas pawang Nah Sekarang bel kita kedatangan Sesuatu orang punya profesi yang ngejagain Ngejagain Bukan yang lupa hindi Ini yang ngejagain loh Langsung saja Kita jadi nonton lama-lama lagi teman-teman Temannya Skokty Grandmaster stay sharing Siapa lagi kalau bukan REE-GIST-EE Gimana pengalaman nya terakhir disini? Baru mulai Bel, baru mulai gila Kita tanya-tanya dulu namanya siapa Halo pak, saya boleh tanya dengan nama siapa bapak ini? Saya kalo di Youtube namanya Mas Eko Orang Jawa Orang, ini dimana mas? Tinggalnya dimana? Condet Oh orang sini berarti ya pak ya? Orang asli pasuruan namanya Tapi tampangnya kayak so asik bapak ya Emang asik nih orangnya dia Iya asik Bel Nih, sebelumnya Belum pernah jadi bawang kutu Senyumnya bapak asik banget ya Oke, ini langsung pertanyaannya Bel Pertanyaan yang pertama ya Bapak pernah mendengar Hiroshima pertama kali di bom atomkan? Bapak pernah dong Dimana? Di Jepang Oh benar, 200 ribu 200 ribu bang Bapak Terakhir, pertanyaan kedua Bapak pernah ada orang Jepang Yang pengen menelpon Pengen dihentikan hujannya Oh besok ada Dari NHK Udah menghubungi saya Orangnya dari Bali Mau ke Jakarta Mau Shouting saya Terus pak, pak adakah orang yang syirik sama Inlek Terus akhirnya hujannya itu diberhentiin Enggak Inlek saya dipakai Bapak pernah jadi sambar petir Bapak pernah jadi sambar petir enggak? Os, os, os Os, os, os Kenapa nih? Lagi enak-enaknya ya? Boleh enak? Boleh tiba-tiba Boleh tiba-tiba Boleh tiba-tiba Boleh tiba-tiba saya diusir ya? Pertanyaan tidak berbobot? Eh belum Tidak jelas Pertanyaan tidak berbobot? Tidak jelas Eh lu yang dari tadi ngomong-ngomong gitu ya Bapaknya udah sedia ini nih Eh daripada kita kena sesuatu, bel Pertanyaan tidak berbobot? Tanyaan tidak jelas Jadi bapak pernah kesambar petir? Sama dengan pertanyaannya dengan itu Halo pak Eko Halo pak Mas Eko Mas Eko Mas Eko Mas Eko Mas Eko M Caval Berarti profesinya sebagai pawang hujan Jadi siap Oke Pawang hujan itu Kerjaannya Menghalangi hujan doang Atau bisa mendatangkan hujan Jadi kalau kita itu hanya Sebaik, berdoa Hanya berdoa bagaimana Supaya daerah sini tidak hujan Dipindahkan ke arah sana gitu Hanya berdoa hanya dengan doa saja jadi bukan Oh sini nanti hujan sana-hujan sini enggak kira-kira misalnya nih di daerah Fatmawati pindah ke daerah monas gitu itu hanya dengan doakan doa itu kan bacaan berarti secara tidak langsung kalau seandainya bacaan itu saya juga baca juga bisa dong harusnya saya enggak tahu cuma kalau saya ambillah ini dari garis keturunan saya kebetulan dari kakek mengendalikan bawang hujan juga turun ke nenek-nenek tapi kebawa saya enggak karena bawa saya pakai negeri baru sampai kalau PNS enggak turun dia kerjanya-kerjanya PNS aja saya lalu diberikan ke saya saya lakukan sejak tahun 2007 jadi DNA itu akan turun kalau seandainya anak iya jadi saya mesti tak lainnya begitu bawang hujan tanpa garansi tanpa kelenik bawang hujan tanpa garansi iya kalau ada garansinya akan ngalah-ngalah yang di atas Oh berarti ini nggak ada kerjasama sama dengan juga enggak 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 ada harus dengan doa semua Bapak pernah dimarin BMKD hahaha pernah pernah kerjasama-sama BMKD ya misalnya Bapak kalau mau menggeser hujan itu kan pasti ini Bapak lihat ramalan cuaca dulu tidak karena saya ambang eh uh